Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar guys Ketemu lagi sama gue Hardi Saputra Di channel sederhana gue ini Video kali ini Gue akan membahas Bagaimana cara Memperpanjang paspor Atau membuat paspor baru Dulu gue sempet Kena bikin artikel Di blogspot Tentang bagaimana Cara membuat paspor baru Dan kali ini Gue akan membahas Tentang bagaimana caranya Memperpanjang paspor kita Yang sudah ada luasa Oke Ikuti video gue terus Langkah pertama Untuk membuat paspor Atau memperpanjang paspor adalah Kalian harus daftar online Semua kantor imigrasi Sudah menerapkan Layanan daftar online paspor Dengan daftar online ini Kalian akan mendapatkan informasi Secara lengkap Dan kepastian Kapan kalian akan datang Di kantor imigrasi tersebut Terlebih lagi Satu akun yang kalian daftarkan Bisa digunakan untuk Didaftarkan 5 antrian Pertama kalian buka website Antrian.imigrasi.go.id Buatlah akun baru Atau login Dengan akun google kalian Kedua Opsi lainnya Adalah kalian mendownload Menggunakan handphone kalian Di playstore yang sudah disediakan Dan kalian bisa membuat Akun dan login Di aplikasi tersebut Ketiga Setelah membuat akun Dan kalian berhasil login Baik melalui website Ataupun aplikasi Selanjutnya isi data Yang diperlukan Dengan lengkap Seperti Nomor KTP Nama lengkap Tanggal lahir Nomor handphone Hingga alamat Yang sesuai KTP Keempat Setelah semua isi data lengkap Pilihlah kantor imigrasi Yang terdekat Untuk mengurus paspor kalian Lalu juga Isi jumlah pemohon Pilih tanggal Dan Waktunya Ada dua pilihan Pagi Jam 8 Sampai jam 12 Siang Dan untuk siangnya Dari jam 1 Sampai jam 4 sore Dan kalian akan Melihat Pilihan Kuota Yang tersedia Dan kalian tinggal pilih Hari dan tanggal Yang losong Yang terakhir 5 Setelah semuanya proses selesai Otomatis kalian akan Mendapatkan Barcode booking Dalam bentuk Serangkaian kode Atau KL kode Serta informasi Nomor antrian Meliputi Nomor nick Nama Tempat Tanggal Dan waktu Itu sebagai Bukti Tanda Kapan Kalian akan Datang Ketantor Imigrasi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo guys Selamat pagi Tiba hari yang sudah Ditentukan Hari ini Gue datang Ke kantor Imigrasi Di daerah Puri Indah Jakarta Barat Sesuai jadwal Antrian Yang saat itu Gue udah bikin Di daftar online Dan gue Pilih waktu Antara jam 8 Sampai jam 9 Pagi ini Dikarenakan Setelah Perpanjang paspor Gue langsung Berangkat kerja Ternyata Sampai disini Gue Agak kepagian Kayaknya Kantor Imigrasinya Masih tutup Dan Mau gak mau Gue tungguin Sampai jam 8 Teng Sampai Kantor Imigrasinya Buka Kita udah Sampai Di dalam Guys Dan Gue Dapat Antrian Pertama Dan Gue Bakalan Misi Form Dulu Yang Udah Dikasih Sama Petugasnya Tadi Masuk Nanti Setelah Isi Form Yang Dikasih Gue Bakalan Balik lagi Ke petugasnya Itu Dan Dapat Nomor Antrian Kedua Oke Ntar Kita Sampung Lagi Setelah Formnya Dicek Gue Dapat Antrian Lagi Tapi Antrian Gue Paling Pertama Coy Dan Gue Akan Nunggu Untuk Interview Setelah Interview Selesai Gak Sampai 10 Menit Gue Dapat Bukti Pengantar Pembayaran Nantinya Pembayaran Tersebut Untuk Bukti Pengambilan Paspor Setelah 5 hari Setelah Melakukan Pembayaran Oke Kita Pulang Guys Salah Dabukti Pension Put Pension 20 E ceptions Setelah emo adoles nanti setelah sarapan kita mampir ke bank buat bayar paspor dah gue sarapan dulu ini guys bukti pembayaran yang gua udah setorin ke bank jadi setelah lima hari gua balik lagi untuk pengambilan paspor penggantinya nunggu dipanggil buat ambil paspor pengganti nih guys paspor pengganti kayaknya lebih keren ya waktunya kita pelesir Oke guys mungkin itu aja video gue kali ini biar jadi konten yang menarik dan bermanfaat buat kalian semua apabila kalian suka bisa like dan yang belum subscribe silahkan jika kalian lebih bermanfaat lagi bisa di-share ke teman-teman kalian Oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh